Bandara Wilasaba dibangun Belanda tahun 1938 kemudian 1942 hingga 1945 dikuasai Jepang setelah Jepang berteguk lutut dikuasai oleh TNI AU Belanda kembali menguasai pangalan udara Wilasaba saat agresi Belanda 1950 pangalan udara Wilasaba kembali dikuasai oleh TNI Angkatan Udara yakni pasca Belanda Kakluk inilah kondisi Bandara Wilasaba hingga tahun 1950 dan Sri Sultan Hamengkuboro IX diketahui pernah mendarat di Wilasaba demikian pula utusan konsulat China yang berkunjung ke Banyumas sejak saat itu pangalan udara Wilasaba menjadi bagian dari Komando Operasi TNI Angkatan Udara pangalan TNI Angkatan Udara Wilasaba sawat yang mendarat hanyalah jenis CN-235 tahun 2006 barulah rintisan pangalan udara ini menjadi bandara komersial digagas oleh bupati saat itu yaitu Triono Budi Sasongko putra asli Purbalinga dan 7 November 2016 lanut Wilasaba berganti nama menjadi lanut jenderal besar Sutirman atau GPS dengan alasan akan mendorong perekonomian daerah pemerintah pusat merespon usulan menjadi bandara komersial dan peresmian pembangunan bandara GPS sebagai bandara komersial dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi yakni pada tahun 2018 saat itu didamping oleh Heru Sujat Miko PLT Gubernur Jateng saat itu yang juga utra asli Purbalinga pada tanggal 1 April 2021 CityLink melakukan profing flight atau uji coba penerbangan rute baru dari Halim Perdana Kusuma ke Purbalinga dan berlangsung ulus sebelumnya telah sukses juga dilakukan pendaratan pesawat dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mendarat mulus dan saat itu sempat beredar isu bahwa bandara akan menjalankan first flight pada 22 April 2021 namun mundur karena berbagai perbaikan yang harus dilakukan setelah sempat tertunda karena adanya pandemi akhirnya 1 Juni 2021 Bandara Jendral Besar Sutineman berstatus inaktif status inaktif dinyatakan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Hawa Ludin di Bandara JPS 1 Juni 2021 dan saat itu CityLink melakukan penerbangan profing flight sekali lagi kali ini dari Surabaya Juanda menuju Purbalinga dan ilah harapan Bupati Purbalinga terhadap Bandara JPS ini tidak hanya diperuntukkan untuk Kabupaten Tugbalinga saja akan tetapi harapannya Bandara ini diperuntukkan oleh, diperuntukkan untuk seluruh masyarakat atau seluruh Kabupaten Kota yang berada di Jawa Tengah Bajian Barat Selatan jadi harapannya sebenarnya yang pertama akan semakin membuka akses yang kedua semakin menggeliatkan perekonomian, semakin menggeliatkan sektor-sektor pariwisata yang mana ini pariwisata merupakan sektor unggulan seluruh Kabupaten Kota yang berada di Jawa Tengah Bajian Barat Selatan jadi harapannya tentu Bandara ini harus dibukung, disukseskan bersama-sama disengkuyung bersama-sama, dimakmurkan, dihidupkan bersama-sama tidak hanya oleh Kabupaten Purbalinga saja akan tetapi seluruh Kabupaten Kota yang berada di Jawa Tengah Bajian Barat Selatan demikian tadi sejarah singkat Bandara Purbalinga dari mulai zaman Belanda kemudian menjadi pangkalan TNI Angatan Dara dan digagas sebagai bandara komersial oleh Triyono Budisa Songko yang saat itu menjadi Bupati Purbalinga dan baru bisa direalisasikan pada saat Bupati dijabat oleh anaknya Bupati Heru Sujat Miko dan Bupati Pasti butuh waktu 15 tahun untuk merealisasikan Bandara Komersial di Purbalinga sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax